Halo semua, selamat datang di Ahza Kitchen Seperti biasa, di video kali ini aku mau bagiin lagi salah satu resep untuk ide jualan Karena sudah musim hujan, kali ini aku mau bagiin resep yang kuah-kuah, seger, yang pastinya enak dan cocok dijadikan untuk ide jualan Ini namanya mie godok ya, tapi aku bikinnya versi ekonomisnya Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai Yang pertama-tama, siapkan seluruhannya, ada baso, mie telur, kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri, tomat, sawi, daun, bawang, kol, serta telur Semuanya akan dipotong-potong, untuk potongnya aku pakai Professional Knife Set TL163 dari Idealife Dan wadahnya juga aku pakai Double Knife Holder 160H, semua peralatan yang aku gunakan dari Idealife ya Pisau cantik, super tajam, handle kayu, dan nggak licin saat digunakan Nah ini tuh motifnya udah pakai Diamond Blade kayak gini, jadi dijamin anti karat Kalau udah, kita iris tipis-tipis seluruh sayuran Ini mulai dari sawi, kemudian kol Nah untuk kolnya ini diirisnya agak besar, untuk sawinya kita sesuaikan aja ya Setelah sawi dan kol, lanjut kita akan iris daun bawang Untuk daun bawangnya aku pakai 2 helai, tapi ini ukurannya besar, kita iris tipis-tipis seperti ini Selanjutnya ini aku mau iris baso, untuk basonya juga bebas, tapi disini aku pakai 10 buah Untuk 1 basonya teman-teman bisa iris 5-6 potongan ya Selanjutnya iris kecil-kecil atau iris tipis tomat Untuk tomatnya ini aku pakai ukuran sedang, aku pakai sebanyak 2 buah untuk 2 keping mie Nah dipotong seperti ini, kalau udah ini sayurnya kita sisikan Kemudian lanjut untuk bumbu halusnya Ada 8 siung bawang merah, kemudian tambahkan 5 siung bawang putih Kemudian tambahkan 3 buah kemiri Nah kemirinya boleh dihancurkan dulu ya, supaya nanti terblender dengan sempurna Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan Hasilnya jadi seperti ini Kemudian siapkan penggorengan atau wajan Ini aku pakai wok cookware IL-32WK Kapasitasnya besar ya, jadi cocok untuk masak Cocok digunakan untuk masak dalam jumlah atau porsi besar Nah ini tuh sudah non-stick, tutup kacanya tebal dan bisa berdiri Sudah free bonus utilnya Kemudian ini sudah menggunakan teknologi Jerman Memiliki 6 lapisan sehingga wajannya ini kuat Dan tentunya bisa digunakan di segala jenis kompor Nah kalau udah kita siapkan wajan, kemudian masukkan secukupnya air Ini aku kurang lebih 1,5 liter Kita tutup sebentar dan tunggu airnya tuh hingga panas Nah kalau udah panas kayak gini, kemudian kita akan masukkan mie Ini aku pakai jenis mie telur, satu wadah gini isinya 2 keping seperti ini Kita masukkan aja, ini dimasak hingga setengah matang aja ya Jangan terlalu matang karena nanti akan dimasak lagi Untuk mengaduk dan menggoreng dan meniriskan Ini aku pakai kitchen utensil IL-172A dari Idealife Satu set gini udah dapet 23 pieces dengan fungsi dan kegunaan yang bener-bener serba guna Dan ini wajib banget ada di dapur teman-teman ya Gagangnya ini kayu yang pastinya ini tidak licin pada saat digunakan Yang pastinya juga untuk bahan silikonya tahan hingga 300 derajat Celcius ya Nah kalau udah seperti ini, ini siap diangkat Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya Kemudian dalam wajan yang sama Untuk airnya udah dibuang Kemudian kita tambahkan sedikit minyak Kemudian pecahkan sebanyak 2 butir telur ayam atau secukupnya Kalau temen-temen mau pakai telur bebek itu boleh banget ya Karena telur bebek itu menurutku lebih baik Dan juga hasil masakannya nanti akan jadi lebih gurih Kalau udah telur ayamnya kita orek-arik seperti ini Masak hingga cukup setengah matang aja Telur ayam yang udah di orek-arik dan ini udah matang setengah matang seperti ini Angkat kemudian kita akan sisihkan dulu ya Jadi untuk telur ayamnya ini aku pisah Supaya hasil dari kuahnya itu gak terlalu butok banget Kemudian di wajan yang sama Masukkan secukupnya minyak kembali Kemudian kita tumis bumbu yang udah kita haluskan sama-sama tadi Nah ini ditumis hingga bumbunya harum dan tanak ya Supaya nanti gak langu Bumbunya udah tanak dan udah harum Kemudian kita masukkan potongan atau irisan tomat Kemudian tambahkan juga baso yang udah dipotong-potong Lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan merata Untuk kedua bahan ini kita masukkan di awal atau terlebih dahulu Setelah itu kita tambahkan air Untuk airnya teman-teman bisa sesuaikan Ini aku pakai 800 ml kurang lebih ya Jadi disesuaikan aja Nah kalau air udah masuk kemudian kita lanjut Kita masukkan sayuran yang udah dipotong-potong Ada kol, kemudian sawi Dan terakhir kita masukkan daun bawang Ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Setelah sayuran masuk dan sudah diaduk Kita masukkan seasoning Untuk seasoningnya sesuaikan aja ya Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Ini ada gula pasir, ada garam, ada lada Kemudian penyedap Dan tambahkan sedikit aja mie cin jika diperlukan Kemudian ini diaduk sampai tercampur dengan merata Jangan lupa dikoreksi rasa Kalau rasanya udah pas Kemudian masukkan mie telur yang udah kita rebus setengah matang tadi Kemudian yang terakhir kita masukkan telur yang udah diorak-arik tadi ya Nah seperti ini Kemudian aduk sampai tercampur rata Sekali lagi proses ini pastikan rasanya udah pas Udah enak, manisnya udah pas, asinnya udah pas Kemudian kita masak sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Ini siap untuk dihidangkan ya Karena aku mau jual murah harga Rp3.000-an aja Gunakan stereofoam yang sudah dialasi dengan plastik Yang ini aman Kalau udah kita masukkan ya sebanyak 1 centong sayur seperti ini Karena kita mau jual murah aja Nah untuk toppingnya ini aku tambahin Ekstra bawang goreng Ini secukupnya aja Nah untuk harga jualnya sekali lagi teman-teman bisa sesuaikan dengan daerah masing-masing ya Teman-teman bisa jual mulai dari harga Rp5.000-an sampai Rp10.000-an aja Seriusan ini tuh beneran enak banget Apalagi dimakan saat cuacanya udah hujan kayak gini Nah kalau di Bogor udah mulai semingguan ini hujan deres banget ya Dimana nih kalau di daerah teman-teman Apakah masih musim panas atau udah musim hujan Komen di bawah Dan sampai disini dulu untuk resepku kali ini Buat teman-teman terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai bertemu di videoku yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya